Bagi para Juma'ah Haul Abaguru Sekumpul ke-19 yang melintasi kawasan Lampu Merah Kupang, kini memiliki alasan lebih untuk beristirahat sejenak. Res area di wilayah ini tidak hanya sekedar tempat berhenti, melainkan juga menawarkan berbagai layanan gratis untuk meningkatkan kenyamanan bagi para Juma'ah. Res area yang didirikan warga Kupang simpang 4 Lampu Merah secara gotong royong tersebut, menyediakan berbagai fasilitas layanan gratis. Ada pun sejumlah layanan gratis di res area itu sendiri, diantaranya tambal ban gratis, WC umum, makan dan minum gratis, hingga pentol gratis. Res area yang rencananya akan dibuka menyesuaikan jadwal kegiatan di Sekumpul ini, diharapkan dapat membantu para Juma'ah agar mereka dapat beristirahat dengan nyaman dan kembali ke tempat mereka masing-masing dengan selamat dan mendapat keberkahan dari kegiatan Haul Abaguru Sekumpul. Juma'ah. Menurutkan menu makanan dan bentuk gratis. Oh bentuk gratis. Ini kenapa jadi mengangkat ada juga tambal ban gratis nih Juna'ah. Karena kita melihat ke kondisi masyarakat yang sering ada kerusakan ban atau kerusakan mesin, siap membentuk. Ini gutung royong aja memang untuk ke warganya ini juga? Untuk gutung antok untuk warganya, gutung royong, kepada masyarakat, kami tidak ada pembintaan di kampung. Siapa yang anda pahano menyumbang aja gimana? Ya sedikit harapannya setelah kegiatan ini mas? Mudah-mudahan dalam kegiatan untuk tahun ini lebih baik dari tahun-tahun yang kemarin. Dan mudah-mudahan untuk jemaah Haul Abaguru Sekumpul, Jebari, keberkahan dan keselamatan. Rizky TAPIN TV melaporkan